VOA Career Day Gali potensimu Dan kejarlah impianmu Hanya disini VOA Career Day Halo peperiksa Indonesia, apa kabar semuanya? Welcome to VOA Career Day Ini dia nih tempat ya untuk mempelajari karir-karir yang unik di Amerika Dan juga kita akan ketemu dengan orang-orang Indonesia yang mempunyai karir di Amerika Yang mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada pemirsa semua untuk menjelang karirnya mereka atau memulai karirnya mereka Betul banget, tapi kali ini kita santai-santai ya, kita udah siap dengan kopi kita dan juga cupcake kita It's all sweet and savory sambil melihat karir-karir yang unik ini Ini kayaknya jadi kebiasaan kita ya Selalu sambil makan Dimulai dengan cupcake, tapi ini memang ratusan kalori tapi pokoknya harus dimakan nanti Dan pokoknya tetap ya kita akan menyampaikan berbagai liputan-liputan menarik seperti tadi Salah satunya adalah satu liputan dari salah satu reporter kita itu Debbie Semua Dan juga nanti ada liputan mengenai pemijat atau terapi massage gitu loh Pijat itu bukan hanya di Indonesia aja, disini ada loh Dan ini bukan di kota apa aja tapi di New York Di New York City Aduh itu stress dari tinggal di kota kayak New York gitu ya Perlu kali ini pijatin ya Perlu banget, perlu banget Tapi selain itu kita juga akan ketemu nih namanya Nicole Chardot Aduh namanya itu keren banget French? Ya mungkin kayak French ya, mungkin kalo French itu T'Caudeau T'Caudeau Tapi dia ini karirnya unik banget, jadi dia berkarir sebagai exhibition designer Jadi kalau misalnya datang ke tempat-tempat galeri seni gitu ya, nah itu dia desain semuanya tuh. Nah ini menarik sekali untuk pemirsa yang juga berkarir di event organizer, pasti juga untuk desain-desain seperti ini perlu diperhatikan dan juga menjadi satu peluang gitu. Tapi kayaknya banyak banget yang we have to go through today selama 30 menit kedepan ini. Kalau gitu langsung aja yuk kita ngeliatin karirnya si Nicole Trudeau sebagai exhibition designer, check it out. Hi, I'm Nicole Trudeau, I'm a senior designer at the Getty Museum and you're watching career day. Pernah kamu bayangkan siapa sih orang di balik keindahan pameran di museum ini? I love my job because I get to be around artwork every day. I get to be creative in a variety of way. Nicole bertugas menata pameran di museum. We're responsible for everything that goes into an exhibition, so anything within the gallery, labels, murals, any sort of environmental materials. Even down to the color of the walls and any movable architecture, so temporary walls within an exhibition and how the space flows. We take it from that very concept through all of the approval processes down to production. Where we actually work with printers or environmental printers or whatnot to have these things produced. Nicole bertugas menyulap ruang kosong menjadi pameran yang indah. So you can take your ideas and really give them life and give them form within a three dimensional environment. And that's something that I really love about this job. Kunci suksesnya adalah kreativitas dan atensi ke detail. So whether that's a paint color, whether that's the way that you design the text to be put on the wall, how you treat labels throughout the exhibition. Nicole bekerja dalam sebuah tim untuk setiap pameran. And there are a number of players here, education, communication. It's a very collaborative effort to organize exhibitions. And I think that really, really starts with the conversation and brainstorming. Dan mendalami jiwa artistik. Just being able to sketch and doodle is such an important part of what we do. And ideas always start on paper. Nicole juga menangani beberapa proyek lainnya. On a typical day, I'm usually running around like a chicken with my head cut off. Working on multiple projects. So I would say anywhere between five and eight different projects for the day. So you really have to be able to shuffle and juggle multiple responsibilities at once. Kecintaannya akan seni dan desain adalah karir yang ideal bagi Nicole. Whether it's, you know, a built environment, or a sketch, or perhaps developing a logotype, and figuring out the nuances of an exhibition space, I get to be creative everyday. Dan yang pasti, menyenangkan. We'll start playing in the little doll house and figuring out how the space works. And thinking, does color work here? How can we enhance this view? Looking through doorways and figuring out what the kind of key views are, are really important. Bekerja di dunia seni adalah impiannya sejak kecil dan ia mendalaminya melalui sekolah desain. It's basically something that I've drawn on my entire life. When I was a little girl, I wanted to be an artist. So I'm exactly where I want to be. Ia mengawali karirnya sebagai sukarelawan. I started at the lowest level in our design department and I'm proud to say 10 years later, I'm a senior designer in the design department at the Getty Museum. Setelah bertahun-tahun kerja keras, Nicole memiliki karir impiannya. It's phenomenal environment to work in. Pemirsa gimana tadi liputannya? Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan juga menarikan. Karena ternyata itulah profesi yang sangat menarik untuk mendesain sebuah ajang event atau exhibition. Betul. Dan itu banyak banget di Indonesia, pasti seminar juga banyak, pameran ini banyak, event ini banyak. Semua bisa dijadiin duit. Betul banget, semua itu bisa dijadiin karir. Begitu. Mudah-mudahan, eh ngomong-ngomong karir, gimana nih karirnya hari ini? Gimana kerjaan hari ini? Mudah-mudahan lancar ya. Tapi kalau misalnya nggak puas, mungkin ini salah satu pilihan untuk merubah karir kayaknya tadi. Untuk jadi Nicole Prudhoe. Mungkin bisa cari-cari ide kali ya. Kalau di rumah sering-sering merubah-rubah sesuatu atau sering panjang-panjang foto, mungkin itu jadi jalur karir. Siapa tahu? Betul, betul banget. Tapi mungkin ini satu lagi bisa menjadi inspirasi nih. Ini adalah cerita khusus dan spesial dari reporter kita, Debbie Smallpetlis, coming up after the break. Jadi jangan kemana-mana, right here only on VOA Career Day. Terima kasih telah menonton!